Intro Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Hasus Idad Skilabret Yang didasari dari kitab Masmur pasal 34 ayat 14 dan ayat 15 Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu Ya, sederaku sebelumnya saya harus meminta maaf Karena judul yang saya sebutkan tadi mungkin cukup membingungkan Anda semua Sebetulnya kalimat dalam judul itu adalah bahasa Indonesia biasa saja Hanya saja saya menuliskan dan atau mengatakannya secara terbalik Jadi seharusnya judul renungan tadi itu adalah Terbalik jadi susah Memang saya sengaja memakai judul yang ditulis Atau dikatakan dengan cara terbalik itu Untuk menunjukkan bahwa jika hal yang benar itu Sengaja dibolak-balik Maka rusaklah kebenaran dan tatanan itu Jika tatanan dirusak sedemikian rupa Maka hal yang mudah Akhirnya justru menjadi ribet Dan tidak gampang untuk diselesaikan Coba Anda perhatikan gambar berikut ini Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan yang disebutkan dalam gambar tadi Di tempat parkir nomor berapa mobil itu terparkir Saya yakin bahwa dengan rumus matematika seperti apapun Kita akan sangat susah Atau bahkan tidak akan pernah dapat memecahkan persoalan tadi Karena letak masalahnya bukan pada penggunaan rumus matematikanya Melainkan pada cara menyajikan gambar tersebut Betul saudaraku Gambar tadi disajikan secara terbalik Nah sekarang sebagai perbandingan Coba perhatikan gambar berikut ini Jika gambarnya disajikan seperti gambar barusan ini Rasanya Anda pasti akan lebih mudah menjawab pertanyaan Di lahan nomor berapa mobil tadi terparkir bukan? Ya benar sekali Mobil tadi terparkir di lahan nomor 87 Saudaraku Jika kita perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita saat ini Maka kita dapat melihat bahwa ada banyak pemutar balikan Apa yang merupakan kebohongan bisa dianggap sebagai hal yang benar Sedangkan hal yang sungguh-sungguh benar bisa dianggap sebagai hal yang salah Rasanya ada perilaku di mana teknologi informasi ternyata dimanfaatkan secara keliru Berita-berita yang isinya hoax Diframing sedemikian rupa atau dibentuk dan disajikan sedemikian rupa Sehingga dapat memberikan kesan sebagai berita yang meyakinkan dan seolah-olah benar Kita bandingkan dengan zaman dulu Pada zaman dahulu Pemasmur memberikan nasihat agar umat menjaga perkataan dan lidah Sehingga tercipta perdamaian dan tidak terjadi kejahatan Pemasmur menyampaikan Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya Memang pada zaman ketika pemasmur menggubah masmurnya ini Cara yang paling umum dalam berkomunikasi adalah dengan menggunakan mulut atau dengan berkata-kata Oleh karena itu pemasmur menasihatkan agar umat dapat menjaga perkataan dengan baik Sehingga dapat menciptakan kedamaian dan terhindar dari bertindak yang jahat Pemasmur dengan sangat tepat mengungkapkan bahwa perkataan itu ternyata bisa menjadi biangkerok Terjadinya kekacauan dan kehancuran Kembali kepada zaman ini saudaraku Pada zaman ini komunikasi ternyata tidak hanya terbatas pada perkataan lisan saja Melainkan juga melalui tulisan dengan menggunakan berbagai media informasi yang ada Jika kita tidak bijak dalam berkata-kata atau menulis Maka bisa memunculkan kegaduhan Terlebih lagi di tengah-tengah situasi pandemi yang belum usai ini Hendaklah kita bersikap bijak dalam berucat Baik secara lisan maupun tulisan Baik di media cetak ataupun elektronik Sebagai anak-anak Tuhan Kita seharusnya menyampaikan perkataan berdasarkan fakta yang benar Dan dapat dipertanggungjawabkan Sehingga apa yang disampaikan itu berisi hal-hal yang menyejukkan Menghiburkan Menenangkan Menguatkan Membakar semangat Dan Menjadi Berkat Stop Membolak-balik Berita dan Fakta Kita semua ingin agar situasi tetap damai dan kondusif Kita pun tetap rindu untuk memelihara kehidupan di muka bumi ini Terlebih lagi Di bulan Agustus ini negara kita akan merayakan ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia Mari kita semakin dewasa dan bijak Dalam berpikir dan berkata-kata Takrep Halidaj Nat Nat Nohobek Pots Apa itu? Mohon maaf ya Mohon maaf Terbalik lagi saudaraku Maksud perkataan saya adalah Stop kebohongan dan jadilah berkat Selamat berjuang saudaraku Tuhan Yesus memberkati Salam Guru dan keluarga Saudaraku Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Karena Engkau sudah mengingatkan kami agar kami dapat menjaga mulut kami supaya tidak berlaku jahat Kami rindu Bapak untuk menggunakan perkataan-perkataan kami agar dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton